Selamat pagi saudara, kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang tersaji di Harian Kompas edisi hari ini, Jumat 26 Januari 2024. Di halaman muka ada sebuah tema tentang rendungan pemilu yang berjudul, Jangan Merusak Demokrasi. Saya akan perbesar untuk Anda saudara. Karya R. William Liddle, Profesor Emeritus Ilmu Politik di Ohio State University Prai Bakri Award 2022 dan Anugerah Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Dalam waktu dekat, perhatian dunia akan tertuju kepada Indonesia dengan dilangsungkannya Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 Februari mendatang. Lalu, kemana demokrasi Indonesia menuju? Apa yang terjadi pada Indonesia hari-hari ini adalah seperti yang digambarkan oleh beberapa pakar dalam buku Demokrasi in Indonesia. Karya Power dan E.V. Warburton. Setelah mengalami stagnasi selama dua periode pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004 hingga 2014, demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak akhir masa jabatannya, melalui beberapa manuver politiknya, Presiden Jokowi dinilai telah merusakkan secara sistematis sendi-sendi demokrasi Indonesia. Menurut The Power, teren ini terlihat terutama dalam persenjataan pelaksanaan hukum oleh eksekutif, yang pada awal masa jabatan Jokowi yang kedua telah mencapai tingkat seburuk order baru. Kemudian setelah dilantik kembali pada tahun 2019, Presiden Jokowi langsung mengambil alih kekuasaan atas KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang sejak 2003 menjadi lembaga terpercaya masyarakat. Tidak hanya itu, Saudara, langkah berbahaya juga terjadi di mana tindakan yang paling berbahaya bagi demokrasi di Indonesia terjadi pada 16 Oktober 2023. Mahkamah Konstitusi atau MK yang diketuai oleh Anwar Usman mengabulkan gugatan yang membuat Gibran Raka Buming Raka, anak sulung Jokowi, sah, dicalonkan sebagai wakil presiden. Masih soal informasi soal pemilu, Saudara, kita lihat ada di halaman muka sebuah foto besar yang menggambarkan pengambilan sumpah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Kecamatan Tegal Sari dilakukan dalam acara pelantikan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Surabaya di Tugu Pahlawan. KPURI kemarin secara serentak melantik 5,7 juta anggota KPPS. Mereka akan bertugas menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di 820.161 tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia. Masih informasi soal pemilu, Saudara, ada sebuah judul besar pernyataan presiden bisa picu efek domino. Ini terkait dengan pernyataan presiden Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan memihak dinilai bisa menimbulkan efek domino kepimpinan daerah. Pelanggaran pemilu di daerah berpotensi terjadi. Pernyataan presiden Jokowi Dodo bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye serta memihak saat pemilu dinilai bisa menimbulkan efek domino yang meluas dan mengancam terselenggaranya pemilu jujur dan adil. Masyarakat sipil juga mengkritik presiden karena menyatakan hal itu di instalasi militer. Kemudian di bagian kiri dari judul besar tadi ada sebuah grafis yang menggambarkan aturan pejabat negara selama kampanye pemilu. Di antaranya di pasal 281 ketentuan kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, serta wali kota dan wakilnya. Yang pertama, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan. Kemudian yang kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Kemudian di pasal 282 tercantum bahwa keperbihakan pada peserta pemilu, pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta. Selanjutnya, di pasal 302 dan 303, aturan cuti menteri, gubernur, bupati dan wali kota. Cuti diberikan satu hari kerja setiap minggu selama kampanye. Kemudian hari libur adalah hari bebas berkampanye. Selanjutnya di pasal 304, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Fasilitas yang dimaksud adalah kendaraan dinas dan alat transportasi lain. Kemudian gedung kantor, rumah dinas dan rumah jabatan milik pemerintah. Sarana perkantoran serta radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah. Ada juga fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Nah di pasal 304 ini ada yang menjadi polemik yang baru saja terjadi di mana kita tahu beberapa waktu yang lalu presiden Jokowi Dodo yang bersama Ibu Negara saat berkunjung ke sebuah daerah kemudian menggunakan mobil kepresidenan Republik Indonesia yang ada menjulurkan begitu ya salam dua jari disebutnya dari balik jendela mobil kepresidenan Republik Indonesia. Dan hal itulah yang menjadi polemik dan menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Saudara itu tadi informasi yang disajikan atau tersaji di Harian Kompas edisi hari ini Jumat 26 Januari 2024. Tentu saja Harian Kompas kembali mengingatkan kepada Anda Saudara atau kepada para pembacanya bahwa hari ini merupakan 18 hari menuju pemilu 2024 di tanggal 14 Februari 2024. Informasi lainnya juga dapat Anda baca di Harian Kompas atau Anda dapat bacanya secara daring di Kompas.id Terima kasih telah menonton!